Halo teman-teman semuanya Sekarang kita akan perjalanan balik dari ujung ngeteng menuju ke Depok Jalurnya nanti disininya sih nanti jalurnya berbeda Cuma kita akan melewati celetuk kembali kemudian naik Karena kan pasti ada perbedaan seperti itu Yaudah nikmati aja video kali ini Jangan lupa share subscribe dan komen ya Bismillahirrahmanirrahim Kita balik 15 motor siap berangkat Sampai jumpa lagi ujung ngeteng Ternyata empat tahun lalu saya kesini Sampai saya lupa Padi pagi kita lewat sini Masuk Kena total Rp5.000 Beneran ini jalur ke kampung teman-teman Masuk pantai atau enggak bayar Rp5.000 Masuk pantai Masuk pantai Masuk pantai wuhu semua sana Kambing-kambing Nih Kambing Depan ada kerbau juga Wuhu Wow pengembala nih kerbau ya bukan sapi teman-teman bisa dibedakan di kerbau tuh lagi makan mereka kita balik lewat desa Ciburial jalanannya itu bergelombang teman-teman dan untuk lubangnya relatif lebih bersahabat untuk saat ini ya daripada pas waktu kita datang sangat jauh berbeda jalanannya juga meskipun berlubang tapi masih sangat bisa dipilih teman-teman daripada yang di jalur sana jalanannya eh enggak berlubang seperti ini cuman asfalnya aspal kerunjal berbunjal getar semua kita ceritanya sedang menjelajah teman-teman sekalian survei eh siapa tahu kalau ada rezekinya beliau bakalan daftar antara DPR RI atau gubernur Gubernur Jawa Barat ya mantap eksplor untuk jalanan mulai berlubang-lubang temen-temen jadi harus kalem kita eksplor jalur jangan nyoba-nyoba pakai sepeda pakai sini dah maaf banget wogel jalannya seperti ini ini kayaknya enggak tahu juga jalan provinsi atau jalan kabupaten terbang paras ya penambangan batu guys gila itu isinya batu semua ternyata ditambang tambang batunya Cibuaya Jalan 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 raya Cibuaya ini guys oiya ttt cru ttt Rere jere j gimana antira Pro sementara antira aman masih ada di belakang pengemudi menjaga keamanan habiran diturunkan dulu mantap ini pajakan batu-batu seperti ini ini teman-teman the real explore Mari kita eksplor Oke ini namanya explore mantap mantap sekali gokil ada ya jalanan perkampungan masih kayak gini loh temen-temen serius masih ada loh ini gokil ini emang tujuan adalah explore survei siapa tahu ke touring internasional bisa mencalonkan diri sebuah gubernur ada loh halo ini enggak worth it kalau kalian harus nyoba bawa sepeda ke sini temen-temen daerah ya saya nampak tadi lupa klik alamatnya nah itu ada bonok pesantren di sini tuh 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 masih batu di sini waduh kayak mobil pusing juga mobilnya batik kayaknya juga baru pertama kali lewat sini deh mana mana hai 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 semangat kita bawa calon gubernur Jawa Barat ya hahaha bongkil gokil 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 ada loh biar kayak gini loh mantap turun aja dir oke tenang dir papimu kalau udah jadi nanti dirubah semua ini Masya Allah wow tidak olahraga baunya kampas yuk hati-hati teman-teman apalagi kalau pakai metik di jalan gini nggak bisa sampai nanti mundur-mendur kena body bawah nanti di awan-awan kalem slow oke Allah kasihan banget ya warga sini aku ya menurutku jalannya barebang tentu luar biasa mantap ada loh guys ini kayak kita mau ke air terjun mana gitu kokil gokil 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 luar biasa ini kita ada di turunan tapi jalanannya bener-bener nggak rata ya di harus sangat berhati-hati luar biasa ya semoga ini temen-temen yang nonton juga ini biar saya dari depok iya cuman tadi ini motor ujung genteng kan ini arah balik nyobain jalur ini dong nyobain iya ini kan tebus kecil tuh kan yang di pertigaan itu kan pertigaan ya siap makasih banyak bu luar biasa temen-temen ini parah banget dan kita harus sangat berhati-hati tuh kayak gini loh temen-temen wow seriusan ini luar biasa kalau kalian kesini harus siap fisik dan mental mantap bawah dagangan lu lewat sini dari bawah kan ya wassah walaupun kayak gini terus astaga gokil mantap Kak balik kecil tuh ya pun terakhir oke kita berhati-hati teman oke oke kita berhati-hati teman gokil guys guys where is sama Mio jatuh gini harus kontrol baik-baik guys sangat harus hati-hati picin dan kan wah kokil Masya Allah gimana ya perasaan warga sini yang sudah nyobles di PRR kayak gitu ya enggak pernah terserituh oke yang jatuh siapa ini kata warga jalan RK namanya teman-teman wah 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 gila wah 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 istirahat dulu kayak gini orang-orang hampir tiap hari lewat jalur naik turun jalur sini gimana rasanya ya bawa dagangan lho dan bilang tiap hari masalah sini saya ini kita rehat dulu teman-teman untuk mengumpulkan energi biar eh enak dulu terus turun lagi karena ini 20 turunannya seperti ini gimana Pak siap ini apakah anda terlalu berat untuk merespon ke keresahan warga seperti ini mengguna siapa hahaha siap merambah Afrika ini gokil banget gokil banget jalannya masih jauh sangat-sangat jauh hahaha tiga kilo kilo perkiraan vionya haju banget ini kalau jalannya enak ini jalannya kayaknya habis longsor Oke ada perkampungan luar biasa ada rumah tentang luar biasa ya Masya Allah masih nggak bayangin nih ini rumah deh sini gimana ya dengan pandisi infrastruktur seperti ini masyarakat hebat orang-orang sini kampung temen-temen masih nggak ada pilihan kalennya silahkan kalau mau dicoba sendiri dan silahkan komen-komen aja temen-temen dan dan gimana kalian yang udah pernah lewat sini silahkan komen-komen soal ya perkampungan daerah mana ya pokok muntung suci emas andalah jaya luar biasa mantap jaya kecamatan ciem mas temen-temen kampung Pasekon Wah itu kampungnya luar biasa mantap jaya mantap berkeringat sampaian ini taruh biasa gue ya tonton sudah dipilihkan saling membantu oke oke dan kita lanjut tadi memori agak pusat nih lihat tonton bababla sekarang Iyanshayasandur syakramahabha semula ya sama saja Bapak berusaha masih berjuang oke masih berjuang temen-temen bonusan temen-temen Masya Allah nikmat banget bonusan nggak tahu nanti ada yang nggak enak lagi enggak semoga full sampai jalan utama kita ketemu jalur utama ya sekarang ini udah jalur utama Ciletu barisan aman ini sudah masuk jalur utama Ciletu dari sisi selatan Wow tebing-tebingnya luar biasa gitu kayak memang posisi ada di bawah di lembah gitu temen-temen mantap keren banget sih tapi ya ini kalau lagi kering temen-temen Oke lanjut makan 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 jalan gokil 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 melewati jalan berdebu ditanyakan apa Emen gokil gokil siapa tadi yang aca lewat sana itu dalam aja dalam aja dalam panas ya emang gila banget tadi jalanannya itu temen-temen itu dulu aku mau lewat sana tapi kalau pas sendiri nggak berani tadi nih untungnya untungnya ada yang diracuni dan mau mau nyobain kalau nyobain rame-rame berani tapi kalau single nggak berani aku lewat itu udah selesai makan tidur sebentar waktunya kita gas lagi arah pulang makasih umpami oke temen-temen ini udah ready udah siap Bismillahirrahmanirrahim kita lanjut oke luasana sore hari di celet tuh temen-temen kita mau naik kesana perbukitan itu nyebrang sepi banget kalau sore ya emang dari sini kalau nggak ada yang dateng ya sepi banget emang berhubung ini nanjak teman-teman kurangnya dikit biar gapnya enggak jauh karena biar enak kalau ngajak tolong-tolong itu enggak enak ini tanyakannya tajam soalnya harus ancang-ancangnya pas meskipun metrik ya makanya apalagi metrik itu lanjut lanjut terus enggak tahu ada-ada yang pas itu paling enak ini juga tanyakannya lumayan ya kita naik kita enggak guys kalau metrik turunan itu agak dikasih sedikit biar ada apa engine breaknya itu istilahnya kalau enggak digasih sedikit tuh ngelos gitu nah air terjunya dari sini ini tajam tanjakannya tanjakan kedua setelah dari pantai Cilatuh temen-temen ini tajam ini tajam banget ini jadi ini lebih tajam daripada eh tanjakan dini tahun kalau dari Cilatuh ya lebih tajam si nah yo ta foto kita menikmati sore hari di Jalan Ancila tuh arah pulang tentunya viewnya akan berbeda daripada saat kita berangkat tajaran tajam saya akan berangkat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati diulang 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 selamat menikmati 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 cari pembensin kayaknya mau bensin itu dipotar ya teman-teman semoga aja ketemu pembensin besar di arah juga aja teman-teman kita nggak ikut itu ya apa namanya ambulan karena belakang juga ramai rombongan saya di depan kebetulan tahan di lima puluh aja speed yang penting selamat jadi lagi pada makan nongkrong kita tunggu yang lagi pada sholat teman-teman jadi sebentar lagi kita udah sampai tapi sekarang kita posisinya masih di Sukabumi wah pada ngantuk nih pada ngantuk nih minta ditarikin nih minta ditarikin ya-nya masih ngantuk nih minta ditarikin ini melelahkan udah ditarikin ya ntar ya tarikin biar melek dikit gas selanjutkan perjalanan menuju panorama restoran weh aman semuanya teman-teman siap weh surung yuk weh weh Terima kasih telah menonton! 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 kiri putar balik karena mau ke rumah Obhami dulu supaya penukupan baru nanti kita ke let's go pok teman-teman oke kita sampai juga di rumahnya untuk perutupan di sini dulu jam 10.15 sampai sini oke teman-teman kira-kira begitu aja untuk lokal ini semoga kalian semua bisa terhibur dan terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir jangan lupa share subscribe dan komen follow Instagram saya Fahmi Alfarisi serta follow juga Instagram Om Fahmi Alfarisi dan juga sekalian jangan lupa subscribe channel beliau Fahmi Alfarisi Oke terima kasih sampai jumpa di video selanjutnya insyaallah wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax